bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat buat kalian yang sudah ngeklik video ini mudah-mudahan diselamatkan oleh Tuhan dari segala malapetaka ya brewah amin oke jumpa lagi dengan channel SKR Racing Ecos yang ada di Jalan Raden Patah Ciluduk Tangerang yang bisa dikomunikasikan PWA di 0815-1394-3798 oke hari ini seperti di layar ya brew jadi kita jumpa lagi dengan GSX tipe R 150 dari Suzuki jadi kenal potnya original yang mintanya dibobok kayak bro dibobok jadi kenal pot original dibobok dan ini warnanya sudah hitam karena kita sudah cat ulang ya brew hasilnya seperti apa tunggu aja videonya sampai dengan selesai mudah-mudahan ini cocok dengan keinginan kalian dan harapan kalian apabila ini ini nggak cocok silahkan kalian tulis di kolom komentar kurang kasar kurang halus atau kurang jerit atau kurang tereak ya menurut pribadi masing-masing dan gua disini cuma kuli aja brew ya cuma ngerjain aja jasa aja apabila ada kekurangan dan kelebihan sampaikan kepada kami kalau lebih silahkan balikin kalau kurang ya nanti aku tambahin brew tenang aja cuma disini kita sudah apa ya sesuaikan dengan kebutuhan pribadi masing-masing jadi si GSX ini sudah dicoba dan sudah dinyatakan sesuai dengan keinginan ya terus kita langsung cat brew buat kalian yang masih penasaran cek aja lokasi brew ya bisa dilihat di deskripsi ada Google matenya di SK Racing Cross titiknya sudah ada jadi ini sudah kita besarkan brew seperti ini ya yang tadinya dua sekarang kita kasih cuma satu terus leher original Nalpot original masih ada tulisan logo Suzuki nya ya bawaan pabriknya brew dan kita tinggal pasang NK maplar berakang dimana tadinya warnanya beda cuma karena di requestnya hitamin aja bang semua ya kita hitamin aja brew sesuai dengan permintaan yang punya ya tapi gua sih nggak mau ngerecokin ya karena setiap manusia atau kalian yang datang ke sini ya semuanya punya keinginan pribadi masing-masing atau punya harapan atau punya mimpi sendiri-sendiri ya jadi gua nggak mau ngerecokin apapun yang terjadi apapun yang apa yang ada ya ini sudah sesuai dengan keinginan pemilik GSX 150 R oke tinggal tameng depan brew ya jadi main dua nih brew yang satu megang depan main keroyokan ya yang satu masang-masangin bagian yang kenal potnya biar cepet karena sudah terkenal gua disini lama ngerjainnya ya dan mahal jadi biar agak sedikit cepetan dikeroyok berdua brew oke moncongnya jadinya kayak begini brew oke tamengnya juga dicat warna hitam brew kita tunggu aja proses pemasangannya sampai selesai ya brew nanti kita lanjutkan untuk pengetesan suaranya atau ceksonnya aja oke syukur Alhamdulillah sudah selesai nih brew proses pemasangannya ya dan kita akan simak aja coba hidupin payut gua gak pernah punya kunci begitu brew jadi ngeri-ngeri sedap gua ya kalo kuncinya kayak begono idalnya lumayan tinggi nih ini udah dicoba tadi udah dicobain cocok oke siap waduh layarnya mati ya mati layarnya mati gua kasih layar ntar itu aja film nanti brew oke jadi layarnya mati ya jadi kita bisa nggak bisa ngecek RPMnya brew yang jelas suaranya aja brew ya sorry off raungannya serem brew kaila nervennya cepet jadi ya kalau standar ini kalau udah kayak gini mah brew nggak perlu racing ini udah sama aja pakai racing brew oke cuma sayang ya ini layarnya nggak bisa dilihat brew biasanya kita tes dulu merbet atau enggak ya di RPM bawahnya kita coba aja pakai piling brew ini kisaran 1000 RPM kita tes di 2000 RPM ya piling aja brew ya mau cocok mau enggak terserah gua lah oke kayak gini enggak batuk ya enggak merebet ya kalau ditahan RPM enggak merebet bro enggak ceklok 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 ini jangan khawatir ini ngepul karena setnya kena panas ya brew sedikit doang sih ngegasnya RPMnya di pelintir dikit aja langsung muncak-muncak aja oke ya emang ditakdirin untuk Suzuki GSX ini di 14.000 RPM jadi ngepul brew kebakaran oke tapi enggak apa-apa ya itu karena tadi kita chat terus pas dihidupin ya lehernya yang kita chat itu kena hawa panas ya semburan dari mesin sehingga agak ngepul gitu tapi enggak jadi masalah ya brew nanti kalau udah sering digeber-geber juga insya Allah apa ilang ya brew ya oke jadi hasilnya seperti itu mudah-mudahan buat kalian bisa percaya kepada produk dari SKR Sinecos dan ini jasa bobok aja brew ya untuk motornya bawa sendiri kenal potnya bawa sendiri tapi ya gua cuma ngerjain di gua aja brew kayak gitu ya oke salam otomotif Indonesia hati-hati penipuan dan barang palsu dan gua beserta crew pamit undur sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan hati-hati penipuan dan barang palsu wabillahi topi kolidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dodo 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 do do